Kauan ingatkan saudara bagaimana kita bisa melayani Tuhan Kita bisa melayani sesuai selera Raja Amin Biar kita hari-hari terakhir ini kita melayani Saudara mau di bidang pujian penyembahan Saudara di bidang coa mungkin yang lain Saudara mungkin ada yang di shofar ada di penari dan sebagainya Tetapi Tuhan mau ayo kita melayani sesuai dengan selera Raja Raja di atas segala Raja Bukan selera kita, bukan saudara Tapi selera Raja di atas segala Raja Katakan amin Saudara tidak akan lepas dari yang namanya Esther Bagaimana dikatakan saudara tongkat perkenanan, tongkat emas itu turun Dikatakan wah itu sesuatu yang luar biasa saudara Itu mujizat, itu perkenanan Tuhan dasyat Ada pembalikan demi pembalikan yang luar biasa Katakan amin Nah saudara kita mau belajar sama-sama gitu ya Tuhan taruh yuk kita belajar sama-sama Gimana itu ya Esther itu ya Kok sampai terakhir Raja ulurkan tongkat emasnya itu ya apa Ceritanya itu ya apa gitu saudara Itu gak sembarangan dikatakan Dan saya percaya hari-hari terakhir Tuhan mau saudara dan saya Wah yang kita lakukan Yang kita kerjakan itu ada tongkat perkenanan dari Tuhan Kalau enggak saudara ngapain kita susah-susah Ngapain kita susah-susah Tapi waktu kita susah-susah dapat perkenanan Tuhan Dasyat itu saudara Wah sorga bagian saudara dan saya Katakan amin Yang pertama kita akan lihat Esther 2 ayat 12 saudara Esther 2 ayat 12 yuk kita baca sama-sama Ini yang dilakukan Dikatakan yuk Tiga empat Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran kutu Masuk menghadap Raja Ahasweros Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan Selama dua belas bulan Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian Enam bulan untuk memakai minyak mur Dan enam bulan lagi untuk memakai minyak kasai Serta lain-lain wangi-wangian perempuan Saya percaya Kita adalah calon memperlahi wanitanya Tuhan Yesus Mau beri kemuliaan buat Tuhan